Halo semuanya, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole Di film Habibia Indon 3 ini Gue berperan sebagai Ahmad Patel Sastro Husodo Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Karena ya awalnya ditawarin Sama Pak Manoj dan Mas Anjay Kita ada project Besar nih, kamu pasti tertarik Apa pak? Habibia Indon 3 Oke pak Tanpa pikir panjang langsung oke Karena aku nonton yang film Satu-duanya Dan cinta banget, jadi Langsung ambil Aku seneng banget karena Fungsi karakter aku di film Habibia Indon 3 ini unik banget Sangat krusial perannya Dan itulah Mengapa aku sangat cinta dengan karakternya Sosok Malaikat tanpa sayap Malaikat tanpa sayap Ya, tapi di film Habibia Indon 3 ini Emang ibu Indon Nggak digabarkan sebagai Malaikat yang Apapun berhasil Nyelamatin orang berhasil Ada ups and downs-nya Yang membuat dia tetap Emang manusia Yang punya kegagalan juga Dan itulah kenapa Aku suka banget sama Karakternya Indon ini Karena dia Walaupun terlihat sebagai Malaikat Tapi dia tetap manusia Punya kegagalan Kita reading Tiga minggu sebelum syuting Bersama Mas Agus Kencerot Dan bersama para cast lain juga Ada Arya Saloka Ada Kevin Arilova Ada Agni Haag Dan ya Selama reading pun Kita juga ada beberapa metode-metode Yang harus dijalankan Rahasia Tapi ya Asik banget Karena kita bisa mengeksplore Mau digimanain karakternya Cara pembawaan karakternya Cara dia ngomong Cara dia jalan Cara memanusiakan manusia Memanusiakan karakter yang ada di Skrip itu Jadi asik banget Secara pola pikir enggak sih Karena pola berpikir Ahmad ini Sangat unik Beda dari kebanyakan orang Ya Ainun pun Juga mencoba Mendalami pikiran Ahmad Kayak Ini orang kayak gimana sih sebenernya Dan dia itu sangat berjiwa Berjiwa Bebas Mungkin kesamannya disitu sih Berjiwa bebas Lancar banget Mau di tuh Enggak ada Enggak ada ngasih tembok sama sekali Biasanya kan ada lawan main yang ngasih tembok Ngasih jarak Tapi mau di enggak Dia sangat terbuka Sangat Kooperatif Aku senang banget kerja sama-sama Maudie Slash Ainun Dan ini ya Alhamdulillah Selama shooting yang paling berkesan itu Di scene-scene Ahmad cerita tentang Indonesia sih ke Ainun Setiap dia cerita Ada poin-poin penting yang bikin Ainun Kayak gitu Suka banget Joss 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 banget Mas Anung tuh sangat visionary Visinya tuh keren banget Dan wawasannya luas banget Jadi setiap dia jelasin kayak Ada suatu Hal baru yang Aku baru tau jadinya gitu Cara dia ngedirect Kita tuh Sangat Amat dinamis Dia bikin scene-nya yang tadinya flat doang Jadi dinamis gitu Jadi Bener-bener Dimaksimalkan Semaksimal mungkin Kemampuan kita Dan apa yang ada di set Jadi bener-bener Keren Mas Anung Pertama kali ya loh aku disini Akan Mas Anung Menurut aku Pesan yang pengen disampaikan di film ini Kita sebagai Bangsa masih harus Membenahi diri Dari pola pikir-pola pikir yang Kalau bisa dibilang konservatif mungkin Terlalu konservatif Dan ayolah kita berpikir maju Misalnya di Ceritainan Ada yang berprestasi Malah di Pengen dijatuhkan Iri Dengki Kayak gitu-gitu Maksudnya kan kita satu bangsa Satu Satu negara Saling dukung lah Kayak gitu Dan Tema feminisnya kuat banget sih Di film ini Jadi aku suka banget Kenapa harus nonton film ini Pertama karena Ini Menceritakan tentang Seperti apa ibu Aynun pas masih muda Seperti apa perjuangan dia Sebelum menikah sama Pak Habibie Dan Menurutku Aynun ini Bener-bener Harus jadi Role model buat Para generasi muda kita ini Karena bener-bener Panutanku banget lah Aynun ini Keren Dan Disini kita juga Sedikit belajar sejarah Menurutku Jadi menarik banget sih Nonton sambil Tau sejarah kan Jarang Harapannya semoga Mereka suka Pertama itu Sama filmnya Suka Enjoy Kedua Dapat sesuatu Ketiga Puas Itu dia Dan Semoga Banyak yang mengapresiasi Halo semuanya Jangan lupa buat nonton film Habibie Aynun Di Bioskop Indonesia Dan ya Sampai ketemu semuanya Bye-bye Sampai ketemu semuanya